Sementara itu pemirsa 45 anggota DPRD kubur raya resmi dilantik pasca pemilihan anggota legislatif pada 14 Februari. Dan pasca pelantikan anggota DPRD terpilih diharapkan segera melengkapi alat kelengkapan dewan yang menyangkut APBD 2025. Menyusul Kabupaten Kota lainnya di Kalbar, 45 anggota DPRD kubur raya terpilih resmi dilantik pengadilan tinggi membawah. Pasca dilantik sejumlah pekerjaan dan tugas dari anggota sejumlahnya telah menunggu untuk segera dirampungkan. PJ Bupati Kubur raya Sarif Kamamur Jaman mengatakan anggota DPRD terpilih segera melengkapi alat kelengkapan dewan yang menyangkut APBD 2025. Penyiapan AKD alat kelengkapan dewan karena ini terkait dengan berbagai agenda yang menjadi prioritas dalam waktu dekat yaitu pengesahan atau persetujuan DPRD terkait dengan APBD 2025. Dan semoga ini bisa dilakukan dengan harapan bisa tepat waktu sehingga kita bisa mempercepat proses pembangunan kubur raya untuk peningan masyarakat. Ketua DPRD Sumatera Johan Saimima menjelaskan, pihaknya akan segera menyelesaikan alat kelengkapan dewan yang diminta Pemda sesegera mungkin. Insya Allah kita akan bekerja semaksimal mungkin dan berusaha secepatnya karena kita masih ada PNPRD yang masih mau dikerjakan seperti agenda ya RAPBD belum kita bahas. Karena kalau AKD belum terbentuk ya otomatis akan menghambat proses itu. Anggota DPRD terpilih Abdurrahman Hafiz mengatakan jika pihaknya akan mendorong pembangunan di kubur raya yang masih sangat minim. Hal-hal yang harus kita gampang di kubur raya ini, yang mana emang banget betul sekali, pembangunan sangat minim sekali. Dan juga pastinya juga karena saya berangkat dari sosial, yaitu memberi makan orang, bagaimana caranya kita bisa memberi makan semua masyarakat di kubur raya. Satu program saya yaitu membuka makan gratis di kubur raya. Tidak hanya itu, anggota DPRD yang baru saja dilantik menergetkan dapat melesaikan pembangunan kantor DPRD yang saat ini masih tergendala.